Ada pecinta film, satu kebanggaan jika bisa memiliki salah satu memorabilia di rumah Anda. Meski kadang harga yang ditawarkan sangat mahal, namun tetap saja ada kebanggaan tersendiri jika bisa memilikinya. Berikut liputannya. Rumah lelang di kota London, Inggris akan melelang memorabilia dari film James Bond Spectre. Sebuah mobil Aston Martin DB10 yang digunakan oleh Bond dalam film juga akan dilelang. Dari 10 mobil yang digunakan untuk syuting, hanya satu yang akan dijual, sementara sisanya hancur selama proses syuting. Ke-10 mobil ini dirancang khusus oleh sutradara spektri Sam Mendes dan tim Aston Martin. Mobil ini diharapkan laku terjual seharga 1 juta pound sterling atau sekitar 1,5 triliun rupiah. Properti lain yang rencananya akan dijual adalah jas berwarna krem hasil rancangan desainer Tom Ford yang digunakan Daniel Craig di awal film. Jas ini diharapkan terjual seharga 400 juta rupiah. Satu lagi jas yang digunakan dalam episode Day of the Dead diharapkan terjual seharga 150 juta rupiah. Tak hanya itu, foto para pemeran film James Bond yang dibingkai dan ditanda tangani juga akan dilelang, beserta dua gelas martini yang digunakan oleh Bond senilai 100 juta rupiah. Total properti film Bond yang akan dilelang mencapai 24 buah. Jadi, apakah Anda berminat? Selamat menikmati.